Assalamualaikum teman-teman Kali ini aku mau sharing resep Mie ramen kuah pedas Untuk bahannya aku punya mie kering Dan bahan kuahnya Ada bawang putih Jahe, daun bawang Cabai rawit, bawang cabai Dan bawang bombay Aku juga pakai potongan cumi Terus untuk kuahnya Aku pakai kaldu daging Ini dari rebusan tulang daging Ya teman-teman Terus aku juga pakai Bubuk bawang putih, saus cabai Saus tomat, saus tiram Minyak wijen, dan kecap asin Untuk toppingnya Aku juga ntar taruh Berbagai jenis macam bakso ya Pertama-tama Mie keringnya kita rebus dulu ya Terus Lalu kita blender Bawang putih, bawang bombay, cabai rawit Dan daun bawangnya juga ya Nah setelah itu Kita tumis hasil blenderan tadi Kita tumis sampai harum ya Teman-teman Setelah harum Kita masukkan potongan cumi Setelah itu Setelah itu kita masukkan Saus cabai Bon cabai Saus tiram Kecap asin Dan juga saus tomat Lalu kita masukkan sedikit saja minyak wijen ya Jangan lupa Masukkan juga bubuk bawang putihnya Nah seperti ini ya Kalau sudah diaduk semuanya Kita tunggu sampai mendidih Terus tumisan yang tadi Kita masukkan ke dalam Rebusan air kaldu daging ya Setelah itu baru deh kita masukkan Berbagai jenis baksonya Jangan lupa Ditambahkan garam Dan sedikit gula Kalau mau tambahin penyedap Juga boleh ya Sesuai selera Nah ini dia hasilnya Tinggal kita tunggu sampai mendidih Setelah mendidih Masukkan daun sup Atau daun seledri ya Setelah itu Tinggal kita tuang Kedalam mie yang sudah direbus tadi Nah ini dia hasilnya teman-teman Ini enak sekali Rasanya pedas Dan gurih Kalian harus mencobanya Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Assalamualaikum 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 Assalamualaikum